Asus ROG tidak kehabisan inovasi dalam mengembangkan produk gaming mereka. Kali ini Asus ROG juga menciptakan perangkat gaming berupa tablet dengan nama Asus ROG Flow Z13. Asus ROG Flow Z13 merupakan tablet gaming dari Asus yang diluncurkan kurang lebih 1 tahun yang lalu. Tablet ini diklaim Asus memiliki performa yang sepadan dengan laptop gaming pada umumnya. Penasaran dengan tabletnya? Cek ulasan Asus ROG Flow Z13 GZ301 berikut ini. Tidak lengkap rasanya jika Asus ROG tidak memiliki desain yang menarik perhatian mata dengan elemen-elemen gaming andalan mereka. Pada tablet Asus ROG Flow Z13 ini, Asus memberikan nama desainnya dengan sebutan Retro Futurism Design. Dengan bahan yang solid aluminium alloy dan warna hitam khas ROG, tablet ini terkesan sangat premium. Selain itu permukaan bodi tablet sudah anti-fingerprint yang membuatnya tidak mudah kotor saat disentuh. Ukuran tablet ini memiliki panjang 30,2 cm dan lebar 20,4 cm dengan tebal 1,2 cm. Sehingga membuat tablet ini begitu luas dan ringan walaupun merupakan tablet gaming. Bagian punggung layar terdapat desain yang memperlihatkan bahwa tablet ini adalah device gaming. Seperti pada pojok bagian atas yang terdapat slogan ROG bertuliskan 4-dose-huder yang memiliki arti untuk mereka yang berani. Selanjutnya terdapat dua lubang kipas dibentuk angka 06 dan bentuk pola garis yang menambahkan kesan desain yang unik. Bagian yang begitu menggambarkan bahwa ini merupakan tablet gaming adalah pada bagian jendela transparan yang menampilkan mainboard dihiasi dengan lampur RGB. Bagian jendela transparan ini tentu membuat orang yang melihatnya bakal tertarik dan berpikir bahwa device yang kita pakai adalah sebuah tablet gaming. Tablet ASUS ROG Flow Z13 memiliki keistimewaan yang berbeda dibandingkan dengan tablet biasa. ASUS ROG Flow Z13 memiliki sistem operasi Windows 11 bukan sistem operasi Android seperti kebanyakan tablet pada umumnya. Maka dari itu, tablet ini memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan tablet Android karena prosesor yang digunakan ASUS ROG Flow Z13 sudah setara dengan prosesor laptop. Tablet dengan sistem Windows 11 ini cocok digunakan buat kamu yang pengen memiliki laptop dengan bentuk simpel dan memiliki berat ringan. Tablet ASUS ROG Flow Z13 dengan sistem operasi Windows memiliki kelebihan bisa digunakan untuk bermain game seperti ketika menggunakan laptop atau PC dan bisa digunakan untuk mengakses aplikasi yang hanya bisa digunakan di laptop atau PC Windows. Tablet ini bertenaga Intel Core i7 Alder Lake H generasi ke-12 yang memiliki base power 45W, Intel Smart Cash 24 MB, serta 14 Core 20 Thread. Bahkan prosesor ini sudah terintegrasi dengan Intel Iris ke grafik dengan 96 skusion units. Penyimpanan pada tablet ini sudah menggunakan Solid State Drive atau sering disebut dengan SSD sehingga kecepatan tulis dan baca perangkat akan lebih cepat seperti laptop atau PC kekinian. SSD yang terpasang pada tablet ini sebesar 512 GB dengan tipe M2 NVMe PCI-Egen 4X4. SSD ini terletak pada bagian punggung tablet yang mudah untuk dibuka dengan satu baut saja. Jika dirasa penyimpanan kurang, tablet ini masih bisa untuk mengganti penyimpanannya dengan tampungan yang lebih besar karena disediakan slot microSD. Selain itu, tablet ini dibekali memori RAM 16 GB LPDDR5 5200 MHz dual channel yang sudah onboard. Meski sudah tidak bisa di-updread, RAM dengan kapasitas 16 GB dirasa sudah cukup untuk keperluan apapun. Asus ROG Flow Z13 ini memiliki ukuran layar sentuh 13,4 inci. Tentu saja sebuah tablet harus sudah memiliki fitur layar sentuh meski tablet ini menggunakan sistem operasi Windows. Menariknya, Asus sudah menyertakan stylus pen pada paket penjualannya yang berfungsi untuk mempermudah pekerjaan seperti mencatat atau menggambar. Tablet ini dibekali layar beresolusi 1920 x 1200 pixel dengan rasio 16 banding 10 yang sudah disupport panel IPS dengan refresh rate 120 Hz. Selain itu, Asus mengklaim tingkat color gamut yang dihasilkan layar tablet ini 100% sRGB. Dengan spesifikasi layar tersebut untuk pengguna tablet ini dimanjakan dengan tampilan yang luas, kaya warna, dan smooth. Tablet Asus ROG Flow Z13 dibekali baterai berkapasitas 56 Watt hours yang sudah ditemani charger berkekuatan 100 Watt dengan koneksi U sebi Type C yang mampu mengisi daya dari 0 hingga 100% dengan waktu kurang lebih 1,5 jam. Pengisian daya baterai ini tergolong cepat sehingga tidak membuang-buang waktu banyak dan memudahkan para pengguna untuk segera melakukan aktivitas di depan layarnya. Baterai yang terisi penuh dengan penggunaan normal seperti menonton video, melakukan pekerjaan, kegiatan ringan lainnya pada brightness 50%, mampu bertahan selama kurang lebih 7 jam. Daya tahan baterai yang hanya bertahan sampai 7 jam ini dirasa wajar. Mengingat layar yang digunakan menggunakan layar yang terang dan menggunakan layar refresh rate 120 Hz. Jika digunakan untuk bermain game, editing video, atau pekerjaan berat, kemungkinan daya tahan baterai bisa kurang dari 7 jam. Meski merupakan sebuah tablet, Asus ROG Flow Z13 menyediakan keyboard pada paket penjualannya. Keyboard Asus ROG Flow Z13 ini memiliki ukuran panjang 30,2 cm dan lebar 22 cm dengan tebal 0,56 cm. Menariknya, meski keyboard untuk tablet, keyboard dari ROG Flow Z13 ini merupakan gaming-grade keyboard yang telah mendukung N-Kilo Lovar dengan tingkat travel distance 1,7 mm yang cukup dalam dan nyaman digunakan. Keyboard ini dapat dilepas pasang dengan mudah berkat tenaga magnet sehingga pemasangan keyboard dengan tablet cukup mudah. Tentunya keyboard ini dilengkapi dengan lampu budflit RGB 3 tingkat kecerahan dengan satu zona warna. Tidak lengkap memang device gaming tidak, dilengkapi dengan hiasan RGB. Pemasangan keyboard pada tablet ini memiliki dua jenis posisi. Pertama adalah posisi sejajar dengan permukaan meja, kedua yaitu posisi keyboard sedikit miring. Jika dirasa kurang nyaman menggunakan keyboard bawaan Asus, tablet ini juga bisa dipasangi dengan keyboard eksternal tanpa mengganggu keyboard bawaan. Tablet ini sudah dilengkapi diskret GPU dari NVIDIA. Ini merupakan hal yang jarang ditemukan dari sebuah tablet yang dilengkapi dengan diskret GPU. Diskret GPU yang dipasang dalam tablet ini adalah NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU dengan 4GB GDDR6. Tablet ini juga telah dilengkapi fitur MUX Switch yang memungkinkan untuk integratif grafiks aktif terus-menerus atau aktif secara bergantian dengan diskret GPU. Pengaturan ini terdapat di software armorik rata. Selain diskret GPU, tentu sebuah tablet kurang pas jika tidak dilengkapi dengan kamera. Tablet ini memiliki dua kamera, yaitu kamera depan yang berada di tengah atas, seperti laptop dengan kamera 720p di 30fps, dan kamera belakang dengan kamera 8MP di 30fps. Tablet ini juga memiliki dua speaker pada sisi samping dengan keluaran suara ke kanan-kiri secara horizontal. Suara yang dikeluarkan sudah memiliki kualitas baik meski tidak memiliki kelantangan suara yang begitu keras. Fitur konektor dari tablet ini antara lain, USB Thunderbolt 4, yang mendukung display out dengan protokol DisplayPort dan Power Delivery. Lalu satu konektivitas ROG XG Mobile Interface yang merupakan konektor buatan dari ASUS, yang digunakan untuk memasang aksesori ROG. Selain itu, tablet ini dilengkapi satu USB 2.0 dan 3.5mm audio combo jack. Tablet berbasis Windows dengan high performance dapat kamu temukan pada tablet ASUS ROG Flow Z13GZ3. Ratu satu ini dengan harga Rp 28 jutaan. Dengan harga tersebut tidak heran fitur dan spesifikasi yang diberikan begitu luar biasa untuk ukuran sebuah tablet ASUS ROG Flow Z13GZ301 ini cocok untuk orang yang berjiwa gamers, maupun untuk seorang konten kreator yang mencari device seperti laptop, yang memiliki performa luar biasa dan bisa difungsikan sebagai tablet. Support terus channel Gadget Millenium dengan cara klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Serta jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pertama saat mimpin upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!